oke selamat siang hari ini dapat berapaan tv jadul tv panasonic 21 in flat kata orangnya sebelum mati total tv nya bisu sekarang mati total saya coba nyalakan ini mati total led nya tidak menyala sama sekali sebelum mati total kata usernya bisu penyakitnya dobel dobel oke mau saya bongkar langsung oke gasing nya sudah saya bongkar debu nya seperti ini mungkin lama tidak diservis saya bersihin dulu dan saya melakukan pengecekan untuk speaker nya ya karena sebelum mati total itu kata orangnya bisu saya coba untuk mengecek speaker nya mengecek speaker dengan skala X1 oke kalau ini tidak ada hambatan berarti speaker nya putus oke disini tidak ada hambatan berarti speaker nya ini putus ya mungkin orangnya ini terlalu keras menghidupkan karena tv nya karena tv nya katanya dibuat PS saya coba yang satunya oke yang satunya juga putus tidak ada hambatan kalau ini normal ada hambatan dan speaker itu berbunyi keresek keresek ya oke saya siapin untuk speaker nya dulu dan mau membersihkan mesinnya dulu nanti biar service nya biar enak oke untuk speaker nya sudah saya ganti speaker nya ini lumayan gede ya seperti ini ini speaker asli panasonic dan saya ganti dengan speaker asli polytron yang bentuknya lebih kecil oke ini gejalanya ada 3 mati total bisu dan gambar nya kurang bagus katanya oke disini speaker nya sudah saya ganti tinggal yang mati total dan yang mati total itu ditemukan kabel nya ada yang putus mungkin habis ditarik-tarik ya karena disini kabel nya kurang rapi banyak tembelan kabel nya banyak yang di isolasi ya seperti ini saya coba untuk menyambung ulang dan kita lihat penampakan nanti ya menyala panggak dan penyakit yang ketiga atau gejala yang ketiga itu kata user nya gambarnya kurang bagus kita lihat aja nanti ya seperti apa penampakannya gambarnya kurang bagus seperti apa oke untuk pergabelan sudah saya sambung saya coba nyalakan gambarnya seperti apa karena kata user nya gambarnya kurang bagus oke saya nyalakan dulu kita coba kayak apa gambarnya oke dan speaker nya sudah berbunyi oh ternyata gambarnya kehijauan ya merahnya kurang merahnya kurang disini merahnya hilang ya disini layarnya kehijauan gambarnya merahnya kurang oke disini setelah saya cek warna kulit orangnya itu berwarna hijau ya kayak hulep cara mengatasinya cukup mudah kita tinggal over jalur ya seperti kerajaan saya sebelumnya di tv sub mungkin videonya sudah ada dari dulu ya ini merahnya kurang kurang mateng ini biasanya tegangannya drop ya yang ke air ya yang ada itu yang biru dan hijau aja oke kita cek seperti apa tegangan-tegangan di bagian RGB kita cek di bagian RGB bagian mana yang error atau tidak normal saya contohkan khusus pemula mungkin ini sangat bermanfaat ya cara mengatasi gambarnya ada yang hilang warnanya dan warna kulit orangnya menjadi kehijauan oke saya ukur dari KB ini tegangan video ya untuk KB 117 ini termasuk normal dan untuk KR KR nya 94V ini drop ya dan KG dan untuk KG nya 136 ini normal yang KB 109 yang KR di bawah 100 ya 93 ini yang menyebabkan warna merahnya hilang oke cara awalnya saya coba dulu untuk pindah jalur ya sebelum kita mengecek emisi CRT nya karena disini warna kulitnya berwarna kehijauan saya coba untuk pakai trick ini kalau pakai trick ini nanti ini heal saya pindah ke itu ya saya pindah ke cek emisi tabung kalau emisi tabungnya lemah saya akan mengedor nya kalau pakai trick ini gagal oke siapin kabel dulu oke siapin 2 kabel untuk pindah jalur jalurnya jalurnya mau saya pindah ini yang KG ini saya pindah ke air ya jalurnya ya jalurnya bisa dicutip kita putus seperti ini karena di video sebelumnya saya sudah pernah dapat kasus seperti ini warna kulitnya menjadi kehijauan ya teman teman ya di tv sub oke mudah-mudahan trick ini berhasil nanti nyitrum tegangan videonya masih nyimpen tegangan kesetrum barusan padahal sudah dikeluang jalur jalur KR nya saya pindah ke KG saya pindah ke KG untuk tegangan KR nya dan sebaliknya yang KG pindah ke KR selamat menikmati Terima kasih telah menonton Oke sudah selesai Saya coba untuk menghidupannya Apakah berhasil atau tidak Ternyata masih di heal Saya cek untuk tegangannya Apakah airnya masih ngedrop Oke KR nya masih ngedrop Dan KG nya Normal KR nya normal Oke saya coba Pindah lagi Oke ternyata Pindah jalur Tidak membuahkan hasil Karena kemungkinan besar Ada emisi yang lemah Kejurikan saya Emisi KR yang lemah Karena warna merahnya Tidak keluar Sedangkan tegangannya Normal semua Disini yang Pindah KR Itu ngedrop ya Padahal VCC nya normal Kalau licut itu normal Oke saya akan mengedor nya Cara mengedor nya Seperti ini Kita mengedor ya Kita tembak Kita pakai Tegangan alternatif Pakai trafo Kita jumper ke heater Oke Saya coba nyalakan untuk trafonya Adaptor nya Pastikan heater nya menyala Oke Ini sudah menyala Dan kita cek Untuk emisinya Pakai skala 1K Coba perhatikan Untuk jarum nya Saya akan Mengukur Untuk tegangan RGB nya ya Maksudnya Pin RGB nya Perhatikan Untuk avo nya Bagian mana Yang tidak bergerak Saya mulai dari KB Ini KB KB nya terbaca 20K Di atas 20K ya Dan untuk KR KR nya tidak bergerak Pantesan warna Merah nya Menghilang Dan untuk KG Ini KG KG nya normal KG nya normal Jadi yang hilang itu Pin K Pin KR Saya coba lagi Saya coba lagi Dari KG KG normal KR Tidak ada hambatan Dan Yang KB Ada sekitar Di atas 20K Jadi yang lemah Ada di pin KR Oke Saatnya Melakukan Pengedoran Cukup modal Bolham Aja ya Saya cuma Mengandalkan Bolham Saya coba Coba Oke Saatnya Pengedoran Dan Usahakan Hiternya Sudah menyala Tidak ada selamat menikmati 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 selamat menikmati